Intro Waspada ada perang baru libatkan Amerika Serikat dan Arab Saudi Hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara eksportir minyak dan sekutunya yang tergabung dalam OPEC plus semakin memanas Pasalnya, di tengah ancaman krisis energi global, kartel tersebut justru mengumumkan pengurangan pasokan terbesarnya sejak 2020 Kelompok itu pun mengecam apa yang digambarkan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden sebagai keputusan yang berpendangan sempit Namun, keputusan tersebut tampaknya akan berbuntut panjang dan mengancam hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara OPEC plus lebih lanjut Bahkan, analis energi percaya hal itu bisa menjadi pintu masuk bagi Amerika Serikat untuk mencoba mengendalikan pengaruh OPEC plus Adapun Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengisyaratkan Kongres akan segera berusaha untuk mengendalikan pengaruh kelompok itu Sebelumnya, OPEC dan sekutu non-OPEC, sebuah kelompok yang sering disebut sebagai OPEC plus Sepakat untuk mengurangi produksi minyak sebesar 2 juta barrel per hari mulai November Langkah ini dirancang untuk memaju pemulihan harga minyak mentah yang telah turun menjadi sekitar 80 USD per barrel Setelah sempat mencapai 120 USD per barrel pada awal Juni Sementara itu, West Texas Intermediate berada di level 87,81 USD per barrel Naik hampir 0,1% Kekecewaan Amerika Serikat terhadap sikap OPEC plus ini tidak datang secara tiba-tiba Negeri Paman Sam telah berkali-kali meminta agar produksi minyak digenjot Untuk mengatasi krisis energi dan menurunkan harganya di hilir Selain itu, Biden juga berkepentingan untuk menjaga harga bahan bakar jelang pemilihan paru waktu pada bulan depan Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan Biden kecewa dengan keputusan pijik OPEC plus untuk memangkas kuota produksi Sementara ekonomi global menghadapi dampak negatif lanjutan dari serangan Putin ke Ukraina Gedung Putih menambahkan bahwa Biden telah mengerahkan Departemen Energi untuk melepaskan 10 juta barrel lagi Dari cadangan minyak strategis bulan depan Mengingat tindakan ini, administrasi Biden juga akan berkonsultasi dengan Kongres tentang alat dan otoritas tambahan Untuk mengurangi kendali OPEC atas harga energi Ahli strategi yang dipimpin oleh Hallie Macroff dari RBC Capital Markets Mengatakan bahwa sementara Amerika Serikat mengisyaratkan untuk merilis cadangan minyak strategis lebih lanjut Mereka tidak mungkin melakukannya lagi dalam waktu berdekatan Resiko yang lebih jelas dalam pandangannya adalah Pembatasan ekspor produk Amerika Serikat di tengah harga bensin eceran yang meningkat Tindakan Kongres pada undang-undang NOPEC juga terlihat seperti hasil yang kredibel Mengingat pernyataan dari Dewan Keamanan Nasional tentang bekerja dengan Kongres Untuk mengurangi pengaruh keseluruhan OPEC di pasar minyak Pelu diketahui, RUU No Oil Production and Exporting Cartels atau NOPEC Dirancang untuk melindungi konsumen dan bisnis Amerika Serikat dari lonjakan harga minyak RUU itu dapat mengekspos negara-negara OPEC dan mitranya ketuntutan hukum Karena mengatur pengurangan pasokan yang menaikkan harga minyak mentah global Agar berlaku, RUU itu perlu disahkan oleh Senat dan DPR penuh Sebelum ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Para menteri OPEC terkemuka sebelumnya telah mengkritik RUU NOPEC Memperingatkan undang-undang Amerika Serikat akan membawa kekacauan yang lebih besar ke pasar energi Berbicara pada konferensi Paris di Wina pada Rabu Menteri Energi Saudi Pangeran Abdul Aziz Bin Salman mengatakan Akan terus membuktikan bahwa OPEC Plus ada sebagai kekuatan moderat untuk mewujudkan stabilitas Sekretaris Jenderal OPEC Haitham Algois juga membela keputusan kelompok itu Untuk memperlakukan pengurangan produksi yang dalam Dengan mengatakan aliansi itu berusaha untuk memberikan keamanan dan stabilitas ke pasar energi Namun, dia tidak menjawab dengan jelas ketika ditanya apakah ada harga tertentu yang diinginkan OPEC Semuanya memiliki harga, keamanan energi juga memiliki harga Ada pun 3 bulan yang lalu, Biden tiba di Arab Saudi dengan misi mendesak salah satu eksporter minyak terbesar di dunia itu Untuk meningkatkan produksi dalam negeri upaya membantu menurunkan harga bahan bakar Perjalanan itu merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan Riyad Yang runtuh setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khasogi pada 2018 lalu Namun, beberapa minggu kemudian OPEC Plus hanya meningkatkan produksi minyak sebesar 100 ribu barel per hari Yang secara luas ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Biden Ditanya apakah kelompok itu menggunakan energi sebagai senjata setelah keputusannya untuk memperlakukan pengurangan produksi yang dalam Pangeran Salman membantah Analis energi mengatakan, dampak sebenarnya dari pengurangan pasokan dari OPEC Plus untuk November Kemungkinan akan terbatas dengan pengurangan setihak oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iraq, dan Kuwait Terlebih lagi, para analis mengatakan saat ini sulit bagi OPEC Plus untuk membentuk pandangan lebih dari satu atau dua bulan ke depan Karena pasar energi menghadapi ketidakpastian lebih banyak sanksi Eropa Orang-orang Saudi mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang didorong oleh pasar Bahwa mereka memperkirakan permintaan akan turun selama musim dingin Dan bahkan jika itu didasarkan pada alasan teknis dan murni penawaran dan permintaan Bukan itu yang ditafsirkan oleh Amerika Serikat Dia menambahkan jika Saudi berkoordinasi dengan Rusia mengenai harga minyak Itu akan dipandang sebagai dukungan terbuka untuk Rusia Herman Wang, redaktur pelaksana berita OPEC dan Timur Tengah di FNP Global Press Mengatakan kepada CNBC bahwa OPEC Plus memberlakukan pengurangan produksi yang dalam Dengan pandangan yang lebih panjang untuk membawa mereka melalui potensi resesi ekonomi global Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!